SATE SENTILING Bubuk agar-agar, gula pasir, kelapa, dan kelengkap lainnya Bersihkan singkong, lalu potong menjadi beberapa bagian Singkong kemudian diparut sampai halus Sementara itu, siapkan air untuk proses mengukusnya Bersihkan singkong, lalu potong menjadi singkong Bersihkan singkong Bersihkan singkong Bersihkan singkong Ya, sebelas-dua belas lah sama suara Fahri Fahri adalah salah satu penyanyi film kasal Garut Fahri memiliki nama lengkap Fahri Ahmad Muhajir Mulai kelas 2 SD, Fahri suka banget bernyanyi Supaya suaranya semakin keren Fahri rajin berlatih vokal bersama ibunya Dua kali dalam seminggu Fahri juga sering menjuarai kontes menyanyi Mulai dari tingkat kebupaten sampai provinsi Bahkan namanya juga semakin dikenal luas Karena beberapa kali muncul di televisi nasional Oh ya, supaya rasa sati sentiling makin enak Siapkan santan kelapa Ambil parutan singkong Campurkan dengan bubuk agar-agar Dan sedikit garam Rasanya makin mantap dengan tambahan gula pasir Supaya makin cantik Beri pewarna makanan secukupnya Sentiling adalah olahan kreasi berbahan singkong Yang dapat dibuat dengan berbagai macam bentuk Jajanan pasar yang biasa disebut lapis singkong ini Pas banget dinikmati bersama keluarga Proses pencetakan sentiling dilakukan secara bertahap Setiap lapisan dikukus sampai matang Setelah itu lapisi dengan adonan selanjutnya Pastikan saat mengukus sentiling matang sempurna ya Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati. 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 Mencari burung puyuh harus pelan-pelan. Untuk menemukan burung puyuh liar, kami harus mencarinya di antara semak di dalam hutan. Karena burung puyuh termasuk unggas baratan kecil yang kerap bersarang di permukaan tanah. Wah, ternyata susah juga ya. Karena burung mungi ini memiliki kemampuan lari dan terbang dengan cepat. Kita kepung burung puyuhnya ya. Satu, dua, tiga. Jangan cepat leluh. Dapatnya, dapat dong. Yeay, berhasil. Oh iya, gerakan burung puyuh hutan lebih aktif dibandingkan dengan burung puyuh ternak. Makanya butuh usaha ekstra untuk bisa menangkapnya. Ya, itu kita olahraga. Ayo, semangat. Kita cari lagi burung puyuhnya. Wah, kami lagi beruntung nih. Bisa menangkap banyak burung puyuh hutan. Mantap, teman. Ini baru namanya kerjasama yang baik. Hahaha. Lumayan, lumayan. Sabar rata opatnya. Ayo, tambahan jadi lima. Kebetulan kerja kami sudah mulai lapar, teman. Ayo, kita bawa burung puyuhnya pulang. Yuk, langsung kita masak burung puyuhnya. Kami juga sudah menyiapkan bahan pelengkap lainnya. Ada terong, kentang, cabai, tomat, bawang merah, dan bawang putih. Burung puyuh yang sudah dibesihkan, kemudian dilumuri dengan garam. Yuk, potong gelap. Sementara itu, potong terong menjadi beberapa bagian. Tusuk burung puyuh, terong, dan cabai, lalu bakar sampai matang. Yuk, kena. Yuk, kena, kena. Yuk. Yuk, kena ya, naik. Yuk. Enak. Ada yang unik, teman, saat proses mematangkan burung puyuh. Kami membuat kincir air. Ikat tusukan sate pada kincir air. Kemudian bakar. Jadi, proses membolak-balikan makanannya digerakkan oleh kincir air. Lumayan. Jadi lebih mudah dan hemat tenaga, kan? Sambil menunggu burung puyuh matang, Jasmine membuat sambal merah. Haluskan bawang merah, bawang putih, tambahkan cabai dan tomat. Oh iya, sungai tempat kami memasak ini sangat terjaga kebersihannya. Pokoknya, jangan sampai rusak atau tercemar. Sambil menunggu burung puyuhnya matang, Ikut kami seru-seruan di sini, ngayok. Tempat kami bermain ini aman kok. Satu, dua, tiga. Wah, airnya segar. Yah, Jasmine malah sibuk dengan sambalnya. Bikin sambal yang enak ya, supaya makannya nanti mungkin lahat. Sepertinya burung puyuhnya sudah matang tuh. Burung puyuh bakar buatan kami sudah jadi nih. Tunggu apa lagi? Sikap! Wih, ternyata daging puyuhnya gurih banget. Ditambah dengan sambal buatan Jasmine, Raos, Pisan. Terut makin kenyang dengan tambahan kentang rebus. Ayo, habiskan barudak. Kemanaan saya sambal urang, Rauh-ruhnya matang. Ternyata rasa daging burung puyuh hampir sama dengan ayam. Guri! Hanya saja teksturnya lebih kenyal dan berserat. Daging puyuh mengandung nutrisi yang mampu memperkuat tulang dan meningkatkan kesehatan kulit. Semoga setelah ini kaki kita jadi semakin kuat ya, teman. Biar bisa tetap bertualang. Hehehe. Garuda, suara merduvaris sudah terdengar. Ayo cepat, jangan sampai kita melewatkannya. Wah, para penonton sudah pada asik bergoyang. Coba lagi. Ayo, ada saya. Ayo, ayo, ayo. Asli, oi. Merdupisan suaranya. Semua penonton yang menyaksikan Fahri, hampir semuanya ikut bergoyang. Musik pop Sunda ditambah dengan alunan dangdut terdengar asik banget di kelinga. Bikin kita semua ikut bergoyang. Hehehe. Joget terus. Hehehe. Musik pop Sunda ditambah dengan alunan dangdut. Musik pop Sunda ditambah dengan alunan dangdut. Tapi sayang, kami tidak bisa berlama-lama. Soalnya Bibi menyuruh kami mengambil dua campur alai. Yuk, kita langsung ke kebun. Semangat. Nah, ini dia yang namanya campur alai. Ayo, ada yang sudah pernah lihat buah yang satu ini? Yuk, kita ambil buah campur alainya. Kami beruntung kali ini. Buah campur alainya sudah matang pohon. Kita petik satu persatu ya. Teman-teman, kumpulin buahnya ya. Yuk. Buah campur alai dikenal dengan buah sawo obi. Asalnya dari Amerika Tengah dan Meksiko. Pohon ini lumayan tinggi, bisa mencapai 30 meter. Di Indonesia, meski demikian sudah ada yang membudidayakannya. Namun, buah campur alai termasuk yang jarang ditemui. Bentuk buahnya bulat dengan warna kuning saat matang. Semakin matang buahnya, semakin kuning warnanya. Buah campur alai yang kami petik sudah cukup. Baru dah. Ayo, kita kumpulkan semuanya. Lalu kita berikan buah ini untuk bibi. Masih, bibi akan mengolah campur alai ini menjadi kue nagasari. Nagasari adalah jajanan pasar yang terbuat dari tepung beras. Kalau biasanya kue nagasari bersih pisang, kali ini isiannya campur alai. Gimana ya rasanya? Pertama, siapkan dulu bahan-bahannya. Tepung beras, tapioca, gula pasir, kelapa dan campur alai. Baru dah ke bantuan ibi masak ya. Iya, ibi. Beri, beri. Ya, kurang ada ambang nagasari. Iya, ibi. Parut kelapanya. Jangan lupa kukas campur alai dan ambil bagian dagingnya saja. Bagian dagingnya cukup tebal dan terdapat biji di bagian dalamnya. Daging campur alai matang memiliki tekstur yang sangat lembut. Aromanya juga sangat khas. Karena daging buahnya lembut, sebagian orang menyebut buah ini dengan buah mentega. Tata adonan di atas piring, kemudian isi dengan potongan campur alai. Lalu tutup dengan adonan dan tambahkan lagi potongan buah campur alai di atasnya. Terakhir, kukus nagasari sampai matang. Nagasari biasanya menggunakan daun pisang sebagai penghukusnya. Tapi kali ini, ibi membuat kreasi yang berbeda. Membuat nagasari yang dicetak langsung di atas piring kayak gini. Tunggu sampai nagasari matang sempurna, kemudian angkat. Dua nagasari siap untuk dinikmati. Mari kita makan. Nagasari campur alai teksturnya lembut banget. Rasa juga tidak terlalu manis. Campur alai rasanya rauh kusan. Ayo, aduh, cabut alas ya. Murat, gampang, mulai. Nyeri campeng, gampang. Malah nyusep. Aku langsung benar, nyabut ya. Nyeri. Teman, gunung cekurai ini tanahnya subur banget tuh. Mau tanam apa saja, pasti akan tumbuh dengan baik. Termasuk talas pratama yang dibilang abah ini. Kata abah, talas pratama mempunyai ukuran yang super besar. Ternyata benar, talasnya besar. Bahkan ada yang beratnya mencapai 8 kilogram. Sambil istirahat siang, kita antar talas ke Teteh Intan dan Teteh Salsa yuk. Kebetulan banget nih, perut kami lapar. Teteh Intan dan Teteh Salsa mau buat selupan talas pratama. Bahannya gampang. Siapkan talas yang sudah dicupas dan dicuci bersih. Potong kotak-kotak supaya cepat matang saat dikukus. Pelengkapnya bisa pakai parutan kelapa dan gula pasir. Panci kukus sudah siap. Ayo, masukkan potongan talasnya. Sambil menunggu talasnya matang, kita siapkan pelengkapnya. Bagi parutan kelapa ke dalam ketel. Tambahkan gula pasir secukupnya. Ayo, kita masak. Lelehkan gula pasir di atas tungku. Jangan lupa diaduk ya, biar enggak gosong. Asik, suupan talasnya sudah matang. Suupan talas paling cocok dimakan saat hangat. Kata Teteh, talas pratama rasanya lebih legit dan empuk. Selain enak, talas merupakan sumber tenaga selain nasi, kandungan vitaminnya juga baik untuk memperkuat tulang dan gigi. Kata Teteh, garuk merupakan salah satu sentra penghasil jeruk di Jawa Barat, bahkan nasional. Tanah penggunungan di sini sangat cocok dengan pertumbuhan buah jeruk. Teman, kali ini kami akan panen jeruk siam garuk. Jeruk siam berukuran lebih kecil dari jeruk ke pro garut. Nidam kali ini, Teteh Intan mau masak liwet jeruk. Bahannya sih sama dengan olahan liwet biasa. Hanya ada tambahan jeruknya saja. Siapkan bumbunya ya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, daun bawang, lengkuas, jahe, dan sereh. Iris-iris semua bumbu. Setelah itu, potong buah jeruk menjadi dua bagian. Nah, Teteh nyiram-teteh meniriwe. Lu liwet dijerukkan. Eh, iya, Teteh, lewat khas daerah orang, lewat cegeduk, karena lewat eftilu. Oh, gitu, Teteh. Raus, rasana atuh. Ya, rasmi, sana atuh lang. Masukkan semua irisan bumbu ke dalam panci liwet yang berisi beras, termasuk potongan jeruknya. Jangan lupa taburi garam supaya gurih. Oh, iya, tambahkan juga sedikit perasan jeruk, supaya aroma dan rasanya mantap. Masak liwet sampai matang. Jaga terus apinya ya, dong. Jangan sampai liwetnya gosong. Hehehehe. Dong, kita asap, Can. Kelowang. Asap, Lang. Asik. Teteh yang ngidam, kita yang ikutan makan, deh. Hehehehe. Dari wanginya saja sudah enak. Apalagi ditambah ayam bakatan, asin, dan lolebnya. Nah, nah, aduh sama Ibnu sampai rebutan. Hehehehe. Liwet jeruk rasanya memang khas. Nasi liwetnya bumbih dan wangi. Aroma dan rasa jeruknya juga terasa. Pantosan si teteh nyidam liwet jeruk. Ini memang beneran enak. Teman, ternyata teteh intan nyidamnya belum selesai. Dan kali ini, teteh pengen buah punyak. Kami harus siapkan keranjang dan gantar untuk kemanannya. Perak, perak tinggal itu, itu konyal tinggal li. Sok atulang pun membeda naik mangan, kade. Tangkana lalu er. Omun tuh teh. Ayo dong, kita panjat. Tanaman konyal masih satu keluarga dengan Markisa. Kami menyebutnya Markisanya Garu. Kalau Markisa merambat di tiang buatan, sedangkan buah konyal merambat di pohon yang tinggi seperti ini. Selain itu, daun tanaman konyal juga lebih lebar. Kami gunakan gantar berjaring supaya buahnya tidak rusak. Selain itu, untuk menjangkau buah konyal yang suka merambat di ujung-ujung ranting inangnya. Asik, buahnya banyak sekali. Buah konyal atau Markisa manis ini harus dipanen setelah matang di pohon. Setelah matang, buah konyal warnanya kekuningan dan lebih besar dari Markisa biasa. Konyalnya sudah dapat. Kata yang ngidap olahan konyal apa ya? Wah, ternyata Teteh mau bikin kue putu isi konyal. Tumbuk beras yang sudah direndam air sampai halus. Kemudian, parut kelapa sebagai bahan campurannya. Dupnu, jangan lupa tugas utamamu ya. Musir lalat. Sambil menunggu bahan kue putu, Aldo dan Teteh Salsa ambil isi buah konyal untuk bahan selai. Cara bukanya gampang. Tinggal gencet menggunakan dua tangan. Lalu dikerup deh isi buahnya. Alah, siyah. Aduh, nampak di jahat. Lampar. Buah konyal memang bisa dimakan langsung. Dan rasanya lebih manis dari Markisa biasa. Nah, sekarang waktunya membuat selai konyal. Masukkan isi buah konyal ke dalam wajan. Kemudian tambahkan gula pasir. Jangan lupa beri perasa lemon untuk pengawet alami. Aduk-aduk sampai mengental. Jadi deh selai konyal. Mudah kan? Tepung beras sudah lembut. Campur dengan kelapa paru. Pelintir-pelintir dengan tangan supaya adonan tidak menggumpal. Air dalam kaleng putuh juga sudah mendidih. Ayo kita bikin kue putuhnya. Masukkan tepung ke dalam cetakan bambu yang sudah direndam air. Jangan lupa masukkan selai konyal sebagai isiannya. Tambahkan lagi tepung sampai cetakan penuh. Cabut penutup lubang kaleng. Dan letakkan cetakan di atas lubangnya. Uap panas yang keluar dari dalam kaleng akan membuat kue putuhnya matang. Jangan lupa dibolak-balik. Nah yang khas dari kue ini. Ya bunyi uap yang keluar dari dalam kalengnya ini. Kue putuhnya sudah matang. Saatnya makan. Hmm wangih. Dorong kue putuh sampai keluar dari cetakan. Kue putuh paling enak kalau masih hangat. Kue putuh mempunyai rasa yang khas. Rasanya masih berpasir, gurih, dan ada manis dari selai konyal. Ngenapisan. Tuh iblu, pelan-pelan makannya. Kue putuh kan, emang bikin seret. Bagaimana nge-lap? Nge-lap. Lungunya. Tetes pangemilarian kan konyal. Konyat nge-lapin teh. Tapi teteh nge-lapin deh. Nge-lapin deh teh. Kayak pangemilarian kan lemon. Kayak ngedambel boder. Aduh nge-lapin deh. Aduh nge-lapin deh. Astaga. Teteh nge-lapin apa lapar ya? Sebagai adik yang baik kami harus menuruti permintaan penteh Intan Kami mau ambil lemon untuk bahan membuat boder Cuaca akhir-akhir ini memang gak menentu Kita berpencar supaya cepat ambil lemonnya Mekipun bukan tanaman asli Indonesia Lemon California ini tumbuh subur di pegunungan Garut Lemon disini terkenal buahnya lebih besar dan kandungan airnya banyak Petani disini biasa mematik lemon saat masih hijau Supaya kalau dikirim buahnya tidak mudah busuk Teman ayo kita bikin boder kincal lemonnya Bahan utama membuat boder adalah sari jagung Seru jagung dari bonggolnya kemudian tumbuh sampai keluar sarinya Selanjutnya peras jagung tumbuh menggunakan kain kelambu Ambil sari pati jagungnya Sambil menunggu Aldo akan mengambil sari lemon Belah lemon menjadi dua bagian kemudian peras untuk mengeluarkan airnya Wah lihat lemon Garut memang juara Sari lemonnya banyak sekali Selanjutnya masukkan sari lemon ke dalam sari jagung Kemudian tambahkan gula pasir secukupnya Tambahkan aki kaul untuk mengental Masak adonan boder menggunakan api kecil Aduk terus sampai adonan mengental Kalau sudah mengental Tuang adonan ke cetakan selagi panas Wah tampilannya bikin perut makin merontak Jangan lupa siramkan kincang gula merah di atas bodernya Boder jagung lemon terasa lembut dan legit di mulut Sari lemon membuat boder terasa segar Siraman pinca membuat rasa dan aroma boder makin manis dan nikmat Ngenah pisan Wah partusan teteh nyidam terus Teman sampai disini dulu ya ketualangan kita hari ini Salam sari untuk anak-anak indonesia Lepulang yuk